Pengantin Bogor yang kabur dengan mantannya, Anggi Anggraeni diketahui membawa cincin pernikahan beserta suratnya saat meninggalkan sang suami, Fahmi Husaini. Rupanya cincin nikah tersebut tidak dijual untuk biaya hidupnya. Menurut pengakuan Fahmi, cincin nikah itu justru diberikan Anggi kepada mantannya, Adria Manlase. Hal tersebut diungkap Fahmi saat diwawancarai Uyakuya guna konten YouTubenya pada Rabu, 12 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, Fahmi mengungkap hal yang ada di pikirannya saat ketemu dengan mantan Anggi. Ia menyebut ingin memukul Adria Manlase. Namun mengingat jika ini negara hukum maka Fahmi tak melakukan hal itu. Selanjutnya, Fahmi mengungkapkan hal yang paling membuatnya sakit hati. Ia merasa sakit hati saat mengetahui istrinya membawa cincin nikah mereka dan kemudian diberikan kepada Lase. Bahkan di depan Uyakuya, Fahmi menangis menceritakan hal tersebut.